Jakarta, Jakarta tuh pakai beras Hari ini kita Pengen jalan dulu ya Puasa yang keberapa ya? Yang ke-27 Jadi sahabat Pin, mudah-mudahan seharusnya sehat semua ya Kalau kita ketemu lagi Ketemu jalan lagi Sahabat Pin, kita lagi di depan roti gembong Roti gembong upi Nah itu ada nomor telpon ya Jadi kita hari ini datangin dia Poundernya adalah sepupu sekali saya Kita ikutin terus ya sahabat Pin ya Nah disitu pemasalahannya Sekarang hitungan Jakarta, malah itu ada besok dari bisok Ini masalah Jakarta Nah dari dua ini nih bisa Kalau aja gimana? Jakarta 2 Sekarangnya mau ada air tembusnya Jakarta 2 Nah besok tadi Dia pakai yang pernah ketua Tak berjakat pernah ketua Tengah dulu Tengah dulu Tengah dulu Tengah dulu Tengah dulu Tengah dulu Mustahil Mustahil layani Tengah dulu Tengah dulu Sampai diri ma Ini masalah Jakarta Jakarta tuh pakai beras satu tahun lain juga berjakat pas barang-barang itu per orang ke ruang-rumah bukan di badan iya, saya bagi siapa gitu nam biar orang baik-baik suhu itu masih langsung kalau orang susah satu orang ya langsung penerimanya jadi bagi dulu bakar nih, bakal lagi memberasnya jadi masalah ya, maka mau coba jadilah, mas mas itu yang masih terima yaitu sekjennya siap uuh, uuh, uuh hati hati, uuh uuh kelasnya habis, anul apa sih, raper tingk lainnya hah? ih dah, belum dikali Udah bahan dapet ya bahan dapet Tau ketawa sama Pak Pardis ya Hari ini kita Pengen siap-siap Bikin Ini puasa Hari terakhir Hari Jumat Dan besok kita mau lebaran Rencananya Mau bikin Persiapan untuk makan Setelah selesai sholat kita Kira-kira makan apa ya Masih dipikir Kita lagi beli Ayam Ayam sama ibu itu Bu namanya Ya itu sama ibu itu kita beli ayam Kita beli ayam Pokoknya Ada YouTube Oh iya Namanya siapa bu Anak kembar Kok ada kembar Saya kembar Kok kembar Bisa Bisa Ibunya nih Soalnya ibunya sambil Wah fotonya sambil mencarang Alhamdulillah Mudah-mudahan Dan dilebehin guys Sama ibunya Iya Berapa tuh bu Jadi Jadi 43 Berapa 43 Itu juga baru kering Setelah Setelah kita Beli ayam Cara kita untuk berbuka Puasa di Penghujung Ramadhan Di tahun 2023 ini Kita mau bikin balado Dan bumbunya tadi sebelum saya ke pasar Jadi Coba dilihat ya Dan ini bumbu baladonya Nah ini Tadi udah saya bikin Bumbu baladonya Sebelum Saya belanja ke pasar Bicara kita Kita lagi mau bikin ya Mau bikin Baladonya Jadi kita siapkan dulu Ini yang satu Sudah kita persiapkan Untuk goreng Goreng wajannya Untuk digoreng Jadi dua wajan ini Sudah siap Untuk Kita masak Balado Ya Siap Tadi dalam prosesnya Kita nggak liatin Wah Ini hasil kita Mudah-mudahan Hasilnya Gimana gitu Ini hasilnya Hasil Balado Kita nggak tahu Rasanya kayak gimana Kita lagi puasa Nih Ini hasil Balado Kita Ayam Balado Sahabat Pin Wih keringetan banget Kita habis Di dapur Tapi tadi Dalam prosesnya Masih banyak tanya-tanya Bikin Balado Ayam Kita bikin Balado Tadi nggak sampai Satu kilo Tapi mudah-mudahan Ini juga Berkesan ya Ini terakhir Puasa terakhir di Tahun 2023 Mudah-mudahan Sahabat semua Dalam keadaan sehat Walapiat Saya masih di dapur Di rumah Ini yang hasilnya Udah selesai itu Yang itu udah selesai Baladonya mudah-mudahan Rasanya enak Saya nggak tahu Hasilnya kayak gimana Mudah-mudahan Enak ya Insyaallah enak Lumayan Keringatan Soalnya sebabnya Kita harus Kameranya juga Harus apa ya Tanya-tanya dulu Tanya-tanya dulu Di Di sana Gimana nih Cara bikinnya kayak gimana Setelah kita bikin Mudah-mudahan Nanti buka-bukanya Mantap Enak Oke sahabat pin Terima kasih ya Sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat pin